selamat menikmati Moga saudara-saudaraku dalam keadaan sehat semuanya Tidak ada suatu alat apapun Dan setia menunggu atau mengikuti Atau Istilahnya setia begitu saja Dengan kami Yang mungkin Upload videonya Tidak stabil Karena suatu hal Jadi Seperti ini Kali ini Saya akan menunjukkan Bagaimana cara upgrade Atau Menambah Menambah kapasitas hard disk pada laptop Menambah kapasitas hard disk pada laptop Tanpa Menambah Menambah Tanpa Mengganti Atau Mengambil hard disk Bawaan laptop Jadi tinggal Menambahkan saja Nah Di sini Kita buka dulu Atau kita cek dulu Untuk kapasitasnya Atau Melalui Drive Pass Manager Di situ Disk drive Nah Di sini ada satu Drive Yaitu ST9250315S Ini maksudnya ST itu kode Untuk hard disk gate Ya 92 itu Saya kurang paham Tapi 50315 Ini Kode Kode Kapasitas 500GB Ini Kita cek saja Dengan P kanan Properties Di sini ada Volume Populasi Tunggu sebentar Di sini muncul Nih Ternyata Ternyata kecil Saudaraku Ternyata bukan 500 Salah saya Jadi Kode ST9 ini 9 nya Ini Saya Saya Tidak tahu Tapi 250 Ini Kapasitasnya Maaf Maaf Tadi Salah 250 Kapasitasnya Makanya Di sini Tertulis Kapasiti 238474 Ini Maksudnya 238.000 Megabit Itu Setara Atau Sama Hanya 250 Mega A Giga 250 Giga Nah Pembagiannya Ini C 100 Giga Untuk D nya 150 Giga Anggap saja Seperti itu Ini 99 Ya Benar 100 Jadi Benar Tadi 100 150 Nah Kenapa Kapasitas Di sini 250 Tapi Di Kapasitinya Cuman 238 Karena Berapa Persen Atau Sebagian Persen Itu Dipakai Untuk MPR Atau Untuk Sistem Hardisk Itu Tersendiri Untuk Sistem Hardisk Itu Sendiri Jadi Tidak Penuh Tidak Penuh Nah Ini Nanti Akan Saya Tambahkan Di Sini Itu Ini Hardisk Merek Toshiba Kapasitas 1 Tera Ya Hardisk Nah Toshiba Kapasitas 1 Tera Nah Ini Saya Menggunakan Namanya HDD Caddy HDD Caddy Ini Tulisan Second Ini Bukan Berarti Pekas Tapi Second Itu Artinya Hardisk Kedua Hardisk Kedua Disini Ada Ukuran 9,5 Millimeter Gak Kelihatan 9,5 Millimeter Ada Yang 12 Millimeter Jadi Ukuran Tersebut Tergantung Kapasitas Dari Kapasitas Ketebalan Daripada DVD Room Ya DVD Room Ini DVD Room Bawaan Ini Sudah Saya Lepas Yang Letaknya Disini Disini Ini Seperti Ini Nah Seperti Ini Sudah Saya Lepas Dari Bagian Bawah Laptop Ada Baut Satu Itu Dilepas Kemudian Ini Ditarik Keluar Tapi Kondisi Laptop Mati Dimatikan Dulu Ini Setelah Itu Dilepas Terus Menggunakan Second HDD Caddy Tadi Modanya Seperti Ini Modanya Seperti Ini Nah Ini Hardisk Hardisk Yang Mau Kita Share Atau Kita Gabung Kita Colok Atau Kita Pasang Ini Seperti Ini Oke Ya Mudah Ya Nah Seperti Ini Setelah Itu Kita Masukkan Ke Disk HDD Kita Apa Kita Tekan Saja Kita Tekan Nah Kita Tekan Seperti Itu Kemudian Kita Cek Di Bagian Software Untuk Pemasangan Ini Tidak Saya Matikan Tidak Saya Matikan Karena Untuk Sata Ini Tidak Tidak Sama Dengan Ide Kalau Muda Zaman Dulu Kan Pake Ide Untuk Trampur Datanya Kalau Sekarang Sata Nah Setelah Kita Masukkan Tadi Disini Disk Draft Klik Kanan Scan Kalau Koneksinya Sudah Benar Disini Nanti Akan Menambahkan Atau Akan Menambah Disk Draft Yang Tadi Merk Toshiba Kalau Tidak Tunggu Sampai Scan Plug And Play Hardware Terdeteksi Tunggu Saja Terlalu Lama Ini Tidak Hang Atau Tidak Disconnect Tapi Dia Proses Deteksinya Dari Explore Juga Belum Muncul Seharusnya Ini Sudah Terkoneksi Tapi Terlalu Terlalu Lama Scan Ini Langsung Saya Restart Biar Ini Biar Langsung Kedetek Ya Nanti Kalau Saudara 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 Itu Ada Masalah Scanning Yang Terlalu Lama Seperti Yang Saya Terapkan Ini Silahkan Di Restart Untuk Laptop Di Restart Sambil Ditunggu Hasilnya P adopted I 와 Is D Lamp Qui Ad Ts Lamp KING S KING Terima kasih telah menonton! 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 adalah apakah hadis yang kita pasangkan yang kedua itu terdeteksi oleh sistem dengan cara klik kanan start menu kemudian device manager kemudian tunggu bentar masih proses karena ini saya menggunakan laptop AMD AMD A10 kapasitas RAM 4GB jadi wajar kalau prosesnya seperti ini ini kalau melihat dari tanda ini apa LED LED HDD itu proses disk drive nah disini muncul dua ya muncul dua yang pertama tadi ini ST9250 yang hadis bawaan ini ini Toshiba MQ-04A ini tambahannya ini kita coba lihat kapasitasnya volume populasi ini nah ini 953.000 Mega berarti kapasitasnya real 1TB kita cek di explore apakah dia terbaca dan ia terbaca nih jadi ini C yang C dengan ini bawaan hard disk laptop yang tambahnya nah itu D ini 900 free nah seperti itu ini cara menambahkan kapasitas hard disk ya karena jaman sekarang itu sudah 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 apa istilahnya sudah tidak zamannya menggunakan DVD-room jadi laptop yang ada di video-room bisa kita manfaatkan untuk upgrade atau penambahan hard disk mungkin itu dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai